Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Nine. Ini adalah film fantasi atau laga animasi Amerika Serikat tahun 2009 yang disuterdarai oleh Shane Acker dan diproduksi oleh Tim Burton dan Timur Begman-Bethoff. Dikisahkan, seorang ilmuwan tua menciptakan sebuah robot dengan sistem program yang membuat mereka bisa berpikir sendiri. Seiring berjalannya waktu, robot tersebut malah membelot dan menyerang seluruh umat manusia sampai punah. Sebelum kematiannya, Profesor tadi membuat sembilan jenis boneka jerami dengan menggunakan sisa jiwanya sendiri untuk menghentikan robot tersebut. Bagaimana kah keseruan, keseraman, dan ketegangan dari film Nine ini? Kalau gitu gak banyak bahasa-bahasi lagi. Langsung aja, iu mau veras diceritain. Sebelumnya, film ini mendapat rating 7,1 dari 10 versi IMDb. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah boneka bernomor punggung 9 sedang dalam proses pembuatan. Boneka itu kemudian digantung, diberikan sebuah kekuatan untuk menjadi hidup, lalu orang yang membuatnya hidup sudah terkapar di atas lantai. Boneka itu mengambil biji terakhir milik penciptanya, dan saat ia berjalan melihat dunia luar, semua yang ada di atas tanah sudah hancur berantakan. Mengetahui hal tersebut, Nine langsung pergi berlari keluar. Tidak ada yang tersisa selain puing-puing hasil kehancuran. Kemudian, ia melihat sebuah cahaya yang mendekat. Sambil ketakutan, Nine bersembunyi dan menyerang asal cahaya tersebut. Namun, nyatanya yang ia serang adalah makhluk yang sejenis dengan dirinya. Boneka itu bernomor punggung 2. Nah, Tu ini mengetahui detail dari boneka Nine. Nine lebih spesial dari dirinya, tapi dia gak bisa berbicara. Setelah itu, Tu mengajak Nine untuk mencarikannya pita suara dari dalam boneka. Dari dalam tubuh Nine, Tu melihat ada benda terakhir yang bisa menghidupkan mereka. Namun, di saat itu juga datang sebuah serangan benda lain ke arah mereka berdua. Yang mana itu adalah sebuah robot kerangka bertempurung tikus. Makhluk itu mendapatkan benda yang dibawa sama Nine, juga membawa Tu bersamanya. Lengan Nine hampir terputus, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian dari kejauhan ada boneka lain yang mengetahui bahwa Tu dibawa makhluk aneh. Di sana, ia juga melihat Nine terkapar, jadi ia membawanya buat dibenerin. Boneka yang membawanya bernomor punggung 5. Five membawa Nine ke markasnya. Di sana juga ada boneka lain seperti dirinya. Dia adalah pemimpin mereka, bernomor punggung 1. Lalu ada lagi yang lebih besar, bernomor punggung 8. Mereka membawa Nine ke lantai atas. Ia menceritakan tentang peperangan antar robot yang sudah terjadi di dunia. Para boneka jerami menyaksikan peperangan tersebut. Namun mereka hanya bisa bersembunyi di balik helm penyok dan kabur bersama-sama. Robot menyerang semua kehidupan yang ada di bumi. Para robot juga menebar bom gas beracun yang membunuh semua makhluk hidup. Wan memimpin para boneka jerami ke tempat itu menunggu sampai perang benar-benar berakhir. Kemudian datang masalah baru yaitu makhluk yang sebelumnya menyerang Nine. Mereka menyebut makhluk itu dengan The Beast. Banyak boneka jerami yang sudah menjadi mangsa The Beast. Nomor 1 menyerankan semua boneka untuk bertahan dan bersembunyi dari makhluk tersebut. Tapi Nine malah kebalikannya, ia penasaran siapa yang menciptakan makhluk itu dan apa tujuannya menyerang mereka. Malam berlalu dengan cepat. Five membawa Nine pergi ke menara pengawas. Dan dari atas sana, Nine mengetahui kalau Tu sebelumnya dibawa sama The Beast ke menara tinggi yang jauh ada di hadapan mereka. Nah si Nine mengajak Five untuk menyelamatkan Tu bersama-sama. Tapi Five gak mau nih karena emang nomor 1 ngelarang dia. Kemudian Nine masih berusaha buat ngeyakinin. Dengan bilang bukan mentang-mentang nomor 1 terus bisa jadi pemimpin. Dia juga bisa aja salah sama yang udah diputuskan. Setelah itu mereka pun pergi bersama ke tempat Tu pertama tertangkap oleh The Beast. Dari situ Nine mengambil senjata milik Tu kemudian melanjutkan perjalanan. Angin kencang berhembus dan menerbangkan peta. Lalu Five pun mengejar. Dan dari petunjuk jalan mereka melewati ranjau bom. Mereka diterjang badai pasir. Kemudian dari situ Nine melihat ada parit untuk berlindung. Di depan parit itu terlihat jejak dari The Beast. Lalu Nine membuat penerangan dari lampu bekas yang ada di sekitar mereka. Dan mulai masuk ke dalam parit. Di dalam sana banyak senjata dan bombom sisa bekas pakai peperangan umat manusia. Setelah masuk lebih dalam mengikuti jejak The Beast. Ternyata Tu berada di dalam kurungan. Nah The Beast yang lagi sibuk sendiri mendengar suara mereka saat ini yang lagi membebaskan Tu. Mereka bertiga gak ada apa-apa yang melawan The Beast. Kemudian dari belakang datang boneka jerami lainnya yang menggunakan kostum. Dengan lincah dan mudah dia berhasil mengalahkan The Beast. Dia juga merupakan boneka jerami dengan bernomor punggung tujuh. Selama ini Seven ada di luar tempat persembunyian untuk melawan para The Beast. Dan dari situ Nine mendapatkan kembali benda yang ia bawa di awal. Tapi karena penasaran dengan yang dilakukan sama The Beast tadi. Dia pun memasangkan benda itu ke tempat yang cocok. Tiba-tiba benda itu bersinar dan menghisap sisa kehidupan Tu. Lampu menyala. Sebuah mesin terdengar hidup. Mereka semua pun panik dan lari dari tempat tersebut. Nah ternyata Nine sudah menghidupkan sebuah mesin. Robot itu mendeteksi bahwa ada beberapa boneka jerami yang bergerak di sekelilingnya lalu mengejarnya. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menghindar. Robot yang bangkit itu rupanya robot pabrik yang pintar. Benda itu membuat robot pengejar dari bahan-bahan sisa. Sekarang Seven membawa Five dan Nine ke sebuah tempat. Di tempat itu mereka bertemu dengan boneka jerami kembar dengan panggilan Twins. Nine mengakui bahwa ia telah membangkitkan sebuah robot. Dan rupanya Twins tahu robot apa yang gak sengaja dibangunkan sama Nine. Itu adalah robot maker yang dibuat oleh kemilitan untuk membuat generasi baru para robot. Robot maker itu membuat mesin baru dengan gambaran yang sudah ia program sendiri. Sebuah mesin perdamaian. Awalnya robot yang diciptakan melindungi umat manusia dan membantu mereka berperang. Tapi lama kelamaan para robot itu malah menyerang balik manusia dengan membabi buta. Mematikan semua makhluk hidup. Nine menyadari kalau benda kecil yang ia bawalah telah membangunkan robot maker. Kemudian ia bersama Five berencana kembali ke markas One untuk mencari gambar dan mencari petunjuk tentang benda yang tadi. Tapi saat menemukan gambar itu mereka malah ketangkap sama Egg. Ia pun membawa mereka ke One. One yang mengetahui hal tersebut menjadi marah serta memakinai Nine karena membuat mereka mendapat masalah setelah bersembunyi bertahun-tahun. Kemudian Six muncul untuk memberikan gambarannya. One menjadi semakin takut saat akan mengusir Nine dari tempatnya terlihat bayangan terbang melewati markas. Nah bayangan itu adalah robot terbang yang langsung menyerang mereka semua. Nine mencoba menjadi pengalih perhatian menahan robot untuk membiarkan yang lainnya bisa kabur dari sana. Egg juga membuat serangan untuk menghancurkan mesin kipas robot itu. Dengan menghalangi pandangan robot, Nine membuat robot terbang nyangkut karena serangannya sendiri. Seven juga datang untuk membantu. Tapi gerakan serangannya terbaca sama robot itu. Ia juga terkena serangan namun Egg berhasil menolongnya. Mereka semua terpojok. Beruntung keadaan robot burung lagi terikat ke baling-baling. Lalu dari bawah ada Five sama Six ikut membantu mereka. Six menyalakan mesin baling-baling yang membuat robot itu tersedot. Meski dengan bayaran tempat persembunyian mereka yang hancur, tapi mereka semua selamat dari serangan robot terbang. Di tempat yang berbeda, robot lain membawa sisa tubuh robot terbang untuk diserahkan ke Robot Maker. Robot Maker sudah membuat banyak robot untuk berjaga di sekitar tempatnya. Di situ, ia juga menemukan jasad boneka nomor dua yang sudah tidak bergerak. Untuk sekarang, mereka semua bisa bersembunyi di tempatnya Twins. Tapi akan ada serangan lain yang datang ke mereka. Twin membawa mereka melihat buku yang mempelajari tentang cara menghidupkan boneka jerami. Six juga menggambar lambang yang bisa menghidupkan mereka. Rupanya, Wan sudah tahu ilmu sesat itulah yang bisa membuat mereka hidup. Tapi dia tidak mau memberitahu siapa-siapa. Baru saja mau pergi, sudah datang lagi nih robot lain. Robot Maker menggunakan jasad Twins buat memancing mereka supaya tidak curiga. Lalu dengan menggunakan cahaya, robot itu menghipnotis mereka satu per satu. Beruntung, gelagatnya ketahuan sama Nine. Ia menghindari tatapan langsung supaya tidak terhipnotis. Seven mencoba melawan dengan memotong tubuh Tu. Kemudian, Nine memanfaatkan kesempatan menyelamatkan Wan si ngerepotin. Karena sudah mentok, robot itu akhirnya kabur membawa Egg dan Seven ke Robot Maker. Wan masih ingin kabur, ngumpet ke tempat yang lain. Kalau Nine mah sudah capek, tidak mau kabur-kaburan mulu. Ia memutuskan untuk menyerang balik para robot. Pabrik pembuatan robot. Seluruh tempat sudah dikelilingi oleh robot-robot pengawas. Nine masuk ke dalam pabrik itu sendirian. Jika ia tidak kembali, Five akan meledakan tempat tersebut sepenuhnya. Robot yang menculik Egg dan Nine menyerahkan mereka ke Robot Maker. Ia menghisap kehidupan yang ada di dalam boneka jerami. Kemudian, Nine membuat sebuah tali pengait. Dengan menggunakan jubah dan bola lampu, robot itu terperangkap dalam menjebakannya. Gerigi mesin berputar menarik pengait yang terikat bersama tubuh robot. Nine juga berhasil menyelamatkan Seven dari dalam tubuh robot itu. Di luar, Five sudah mengumpulkan gentong bahan kimia untuk meledakan pabrik itu. Dan karena Wan gak sabaran, jadi dia pengen cepat-cepat aja meledakin pabriknya. Tapi, Five pengen nunggu Nine keluar dulu. Sambil dikejar pasukan robot laba-laba, Nine bersama Seven menyuruh Five buat meledakannya sekarang. Gentong terus berguling sampai ke dalam dan jatuh di atas bahan kimia lainnya. Membakar pabrik, meledakan semua mesin berserta seluruh isinya. Mereka pun merayakan keberhasilan misi mereka. Namun, ledakan itu ternyata tidak cukup besar untuk menghajurkan robot maker. Karena, Five melihat robot itu keluar dari bayangan ledakan. Di sana, Five tertangkap dan dihisap oleh robot. Gak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka pun lari menuju jembatan. Six mulai mengerti kalau roh temen-temennya yang dihisap sama robot maker masih bisa diselamatin. Jadi, robotnya jangan sampai hancur. Kemudian sekarang, sisanya tinggal ke ruang tempat pertama mereka hidup. Namun, setelah memberitahu hal tersebut, Six ikut tertangkap juga langsung dihisap. Mulai dari sini, Nine pergi sendirian ke ruangan pertama. Nine mencari sumber yang bisa menyelamatkan teman-temannya. Di ruangan itu, Nine menemukan beberapa gambar tentang mesin dan struktur tubuh boneka jerami. Ia juga menemukan sebuah kotak kecil dengan logo angka 9 di sampingnya. Lalu, dari dalam kotak itu keluar sebuah petunjuk dari penciptanya. Bahwa dengan menggunakan kecerdasan miliknya sendiri, Profesor yang menciptakan robot maker tersebut. Karena sebuah robot bisa rusak dengan mudah seperti yang terjadi saat ini, jadi Profesor menciptakan para boneka jerami yang ditanamkan dengan secercah jiwa manusia. Boneka jerami adalah yang tersisa dari jiwa para kemanusiaan. Potongan-potongan jiwa dari Profesor sendiri. Profesor menitipkan benda kecil itu kepada Nine. Ia juga menjadi boneka terakhir yang diciptakan oleh jiwa Profesor. Nine berlari ke teman-temannya yang lagi nembakin robot maker pakai meriam. Ia memberi tahu mereka kalau Profesor itu memberikan sisa jiwanya kepada para boneka jerami. Tapi robot maker terus menyerang dan menghancurkan meriam. Nine memiliki ide untuk mengambil sumber tenaga yang berada di robot maker. Mereka terus dikejar dan diserang oleh robot itu. Terus setelah sadar dan percaya dengan yang diperbuat Nine, Wan pun mengorbankan dirinya untuk mensukseskan rencananya Nine. Selagi jiwa Wan dihisap, Nine mencabut sumber hisapan tersebut. Hal itu membuat robot maker kehilangan kendali. Dengan menekan secara berurutan, Nine mengarahkan sumber hisapan kehadapan robot maker dan menghisap jiwa dari boneka yang sudah ia hisap. Robot maker hancur meledak sampai ke inti mesinnya. Rencana yang dibuat Nine berhasil sukses. Dengan inti kekuatan tersebut, ia membebaskan kembali jiwa-jiwa boneka jerami yang telah terkurung. Jiwa-jiwa itu terbang dibarengi dengan turunnya hujan. Kemudian film pun berakhir. Nah itu dia alur dari film Nine. Sebenernya ini film bisa pendek banget. Jika aja kalau Nine itu gak sembarangan nancepin benda ke dalam tubuh robot. Hmm gitu dah akibat dari orang sotoy. Ya walaupun begitu, bagus sih dia mau tanggung jawab. Tapi kan gara-gara ulah dia, temen-temennya jadi banyak yang tewas. Movie Rastis memberi skor 7 dari 10 jengkul nih. Yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Kamu punya teori lain gak nih buat film ini? Komen-komen ya. Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik serana atau meng-request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax